Cara mendapat syafaat nabi Salah satu di antara amal yang dijanjikan bisa menjadi sebab mendapatkan syafaat di hari kiamat adalah menjawab adan dan berdoa setelah adan. Dari Abdullah bin Amr bin As radiyallahu anhu, Nabi s.a.w. bersabda, yang artinya, Jika kalian mendengar adan, maka jawablah seperti apa yang dilantunkan mu'adin. Lalu bacalah salawatlah untukku. Karena barang siapa yang bersalawat untukku, maka Allah akan bersalawat untuknya sepuluh kali. Kemudian mintakanlah kepada Allah untukku al-wasilah. Karena itu adalah satu kedudukan di surga yang tidak sepatutnya kecuali untuk seorang hamba Allah. Dan aku berharap bahwa akulah orangnya. Barang siapa yang memohonkan untukku al-wasilah, maka akan mendapatkan syafaatku. Hadis riwayat muslim, nasaih, dan yang lainnya. Dalam riwayat lain, dari Jabir bin Abdullah radiyallahu anhumah, Nabi s.a.w. bersabda, Ya artinya, siapa yang mendengarkan adan, lalu dia membaca, Maka halal baginya untuk mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan yang lainnya. Catatan Dalam hadis di atas, doa setelah adan, yang diajarkan Nabi s.a.w. tidak ada kalimat, Inna kala tukliful mi'ad. Hadis ini menunjukkan bahwa melakukan rangkaian amal. Satu, menjawab adan, dengan mengikuti seperti ucapan mu'adzin. Dua, membaca salawat setelah menjawab adan. Tiga, membaca doa setelah adan. Termasuk di antara sebab untuk mendapatkan syafaat dari Nabi s.a.w. Amalan yang sangat ringan, berbahala besar, selayaknya untuk kita rutinkan. Demikian, Allahuakbar.